Intro Shalom Teman-teman cewek Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang sangat-sangat menarik Dan sekaligus ini kabar baik untukmu Yang sedang menjalani hubungan Dengan seorang pria yang kamu cintai Yaitu ada 6 tanda 6 tanda pria segera akan melamarmu Artinya kalau 6 tanda ini muncul di dalam diri dia Maka ini pertanda dia akan melamarmu Tapi kalau tidak muncul Berarti kemungkinan dia belum akan melamarmu Atau tidak melamarmu So saya berharap Apa yang coba saya bagikan ini Membantu teman-teman cewek Supaya engkau pekah Supaya engkau tajam dalam menilai Oke So berikut ini 6 tanda pria Segera akan melamarmu Yang pertama Dia menanyakan kesiapanmu menikah Artinya dia Dia tanya Kamu udah siap menikah belum Nah biasanya pria yang menanyakan itu Pria yang ingin memastikan Apabila ceweknya udah siap menikah Maka dia merencanakan pernikahan Maka untuk itu ditanyakan dulu Kalau belum siap Ya ngapain Orang pasangannya belum siap Untuk itu Pertanyaan saya nih Teman-teman cewek Apakah pria yang kamu cintai Pasanganmu Pacarmu Sudah membicarakan Apakah sudah membicarakan Atau menanyakan Apakah kamu udah siap menikah Apa belum Kalau dia membicarakan Dan sudah menanyakan Berarti dia segera Akan melamarmu Tapi kalau dia belum Membicarakan Belum menanyakan Nah ini yang menjadi bahan pertanyaan Ya so Itu yang pertama Menanyakan kesiapanmu Menikah Nah kemudian Yang kedua adalah Ingin bertemu Dengan orang tuamu Bertemu dengan orang tua Menandakan Bahwa pria tersebut Adalah pria yang dewasa Pria tersebut Adalah pria yang Bertanggung jawab Sekaligus Itu kode Bahwa pria tersebut Dia serius Denganmu Dia bukan serius Bukan cuma serius ke kamu Tapi dia juga serius Dengan keluargamu Untuk itu Dia bangun silaturahmi Dia ketemu orang tuamu Dia bicarakan Dia ngobrol Dia bangun pendekatan Nah pertanyaan saya Teman-teman cewek Sudahkah ada Perencanaan Dari cowokmu Untuk ketemu Dengan orang tuamu Sudahkah ada Keinginannya Untuk ketemu Apa belum Nah kalau ada Keinginannya Itu tanda Dia segera Akan melamarmu Nah sekarang Apakah dia sudah Ada Kerinduan Untuk ketemu Orang tuamu Ada orang Berpacaran Lima tahun Sepuluh tahun Tapi Tidak pernah Ketemu Dengan keluarga ceweknya Dan Parahnya Hubungan itu Terpaksa Kandas Kandas Jadinya Betapa Betapa Ruginya Waktu Betapa Ruginya Materi Yang sudah Banyak Dikeluarkan Karena Puluhan Tahun Terakhir Bubar Untuk itu Salah satu Tanda dia Serius Tanda dia Dewasa Ingin melamarmu Adalah bertemu Dengan orang tuamu So Coba Pertanyakan itu Dalam hatimu Dan coba renungkan itu Baik-baik Apakah pacarmu Sudah dewasa Apakah pacarmu Serius Atau tidak Dilihat Dari nomor dua ini Yang ketiga Dia Bekerja Keras Dan Mempersiapkan Semuanya Jadi Kalau kamu Lihat Cowokmu Dia Sangat Sangat Bekerja Keras Bekerja Keras Iya Berfoya-foya Enggak Bekerja Keras Menabung Iya Ini yang The best Nah Pria yang Seperti ini Adalah Pria yang Mempersiapkan Semuanya Dia membuat Tabungan Jadi ketika Dia melamarmu Butuh biaya Ketika dia Ingin menikahimu Butuh biaya Enggak ada yang Gratis So Kalau dia Pemalas Jadi kalau Cowokmu Pemalas Banyak Alasan Alasan ini Alasan itu Untuk Menutupi Kemalasannya Jangan Harap Kamu Dilamarnya Karena Melamar itu Butuh Biaya Neng Nika itu Butuh Biaya Neng Jadi kalau Pacarmu Malas Dari Mana Kalau dia Bilang Oh iya Aku akan Melamarmu Omong kosong Dia Enggak serius Dia Hanya akan Merugikanmu Nanti Karena Pemalas Tapi Kalau dia Rajin Dia Menabung Ini Menyakinkan Sekali So Teman-teman Cewek Pertanyaan Saya Sederhana Pacarmu Rajin Apa Nggak Menabung Apa Tidak Itu Penting Banget So Yang Pasti Kalau dia Segera Akan Melamarmu Dia Bekerja Keras Dan Dia Mempersiapkan Segala Sesuatunya Itu Yang Ketiga Yang Keempat Dia Tidak Menebar Pesona Ke Wanita Yang Lain Atau Dia Tidak PDKT Ke Wanita Yang Lain Dia Hanya Fokus Ke Kamu Nah Pria Yang Seperti Ini Pria Yang Setia Pria Yang Bertanggung Jawab Pria Yang Berkomitmen Pria Yang Akan Segera Melamar Dan Menikahimu Pria Yang Seperti Ini Bukan Pria Yang Neko Neko Dia Pria Yang Lurus Dia Pria Yang Apa Adanya Tidak Neko Neko Pria Seperti Ini Jelas Bahwa Dia Mencintaimu Dan Dia Pengen Kamu Jadi Pasangan Hidupnya Dia Pengen Kamu Jadi Istrinya So Dia Tidak Menebar Pesona Tidak PDKT Ke Wanita Yang Lain Pertanyaan Saya Sederhana Teman Teman Cewek Apakah Pacarmu Fokus Ke Kamu Atau Dia Jangan Jangan Terber Persona Juga Ke Cewek Yang Lain PDKT Juga Ke Cewek Yang Lain Coba Cek Dari Sosial Medianya Coba Cek Dari Handphone Coba Cek Dari Teman Temannya Dia Apakah Dia Fokus Ke Kamu Atau Jangan Jangan Dia Terber Persona Atau PDKT Ke Cewek Yang Lain Ini Penting Untuk Kau Ketahui Supaya Jangan Buang Buang Waktu Nah Itu Yang Keempat Nah Kemudian Yang Kelima Adalah Tanda Pria Segera Akan Melamarmu Adalah Memperkenalkanmu Ke Orang Tuanya Kalau Yang Kedua Tadi Dia Ingin Bertemu Dengan Orang Tuamu Maka Yang Kelima Ini Dia Memperkenalkanmu Ke Orang Tuanya Saya Banyak Dapati Pria Pria Yang Berpacaran Satu Dua Tahun Pacaran Tiga Tahun Tapi Misterius Maksudnya Gimana Misterius Si Ceweknya Udah Dua Tahun Udah Tiga Tahun Pacaran Gak Tau Dimana Alamat Orang Tua Si Cowok Ini Gak Tau Apa Pekerjaan Si Cowok Ini Gak Tau Dimana Sebenarnya Si Cowok Ini Tinggal Pokoknya Misterius Bang Cowoknya Ada Yang Begitu Si Cewek Ini Tidak Kenal Siapa Orang Tuanya Si Cewek Ini Tidak Tau Apa Pekerjaan Cowoknya Misterius Cowoknya Nah Ini Yang Gak Serius Ini Yang Main Hanya Memanfaatkan Kalau Dia Serius Dia Memperkenalkan Muka Orang Tuanya Ma Ini Loh Yang Dekat Sama Saya Pah Ini Loh Yang Dekat Sama Saya Ini Loh Pacar Saya Itu Tandanya Dia Serius Dan Kami Ada Berencana Akan Menikah Oh Itu Yang Serius Muter Kamu Tidak Tau Siapa Orang Tuanya Kamu Tidak Tau Apa Pekerjaannya Udahlah Dia Tidak Serius Ke Kamu Dia Hanya Ingin Mempermainkan Kamu Itu Yang Kelima Dan Yang Terakhir Tanda Pria Segera Akan Melamarmu Adalah Menyampaikan Ke Kamu Kerinduannya Yaitu Segera Ingin Menikah Jadi Dia Bilang Aku Dari Dulu Nikah Itu Kalimat Itu Sederhana Tapi Maknanya Dalam Banget Aku Dari Dulu Nikah Itu Artinya Kalau Diterjemahkan Aku Ingin Menikah Segera Mungkin Nah Pertanyaan Saya Sudahkah Cowokmu Menyampaikan Ini Bahwa Dia Sudah Rindu Menikah Atau Jangan Jangan Dia Belum Rindu Ya Dan Saya Berharap Ke Enam Tanda Ini Dapat Membuat Teman Teman Cewek Engkau Pekah Dan Tajam Menilai Cowokmu Engkau Juga Pekah Dan Tajam Dalam Apa Istilahnya Memperhatikan Cowok Ini Dia Serius Atau Main Main Dan Pesan Saya Jadilah Tegas Kalau Dia Tidak Serius Oke Tetap Semangat Tetap Antusias Hari Ini Hari Yang Luar Biasa Hari Yang Penuh Dengan Mujizat Dan Berkat Berkat Tuhan God bless you